Ini perubahan modal, tiga dong ya. Sisa duanya, itu tiganya udah dibantuin Mbak Yatini tuh. Yang tiga udah dibantuin Mbak Yatini sama Mbak Triani. Yang dua yang terakhir, ayo. Yang tiga itu yang pokok ya. Yang kita bahas nanti cuma ada tiga. Tapi saya pengen teman-teman tahu. Jadi biar nanti apa ya, tahu ya. Neraca, Labaruki, Aruskas, Perubahan Modal. Satu lagi, satu lagi. Kalau teman-teman baca, download laporan keuangan perusahaan yang go public. Atau yang berbentuk PT, itu nanti ada lima. Ini ada empat nih sejauh ini teman-teman. Satu lagi apa namanya? Saya kasih hin ya, depannya C. Neraca, itu neraca udah disebutin tuh. Satu, neraca. Dua. Iya Bapak, katanya ada lima. Siapa yang jawab lima tadi? Apa cuma empat? Ganti jawaban. Yang kelima. Singkatannya ini. Wih, bukan jurnal penyesuaian. Eh, lelelelele. Makanan rasio. Singkatannya itu, C-A-L-K. Ada yang tahu? Ini terdiri dari empat kata. Ayo yang jawab lima tadi. Catatan akhir, mah. Catatan akhir sekolah, jadu film, mah itu. Bener, catatannya bener. Catatan atas laporan. Mbak Windy, makasih. Sip. Keren banget nih, Mbak Windy. Catatan atas laporan keuangan. Nah, sekarang sudah bisa menyebutkan. Saya tanya isinya. Satu-satu. Yang nomor satu tadi, neraca. Isinya? Neraca isinya apa? Apakah isi dari neraca? Jangan buka buku dulu ya. Ini pertanyaan cepet-cepetan. Aktifah hutang modal. Sip. Sama semua ya. Sekarang yang kedua. Isi laporan laba rugi. Isi laporan laba rugi. Ayo. Apa isinya? Isi laporan laba rugi. Pendapatan biaya penjualan laba rugi beban. Wow. Kebalik nih, Mbak Yen. Beban dulu baru laba rugi ya. Urutannya apa? Urutannya pendapatan dulu baru beban, baru laba rugi. Oke, lanjut. Yang ketiga. Laporan arus kas. Isinya apa? Laporan arus kas. Isi laporan arus kas. Kas. Iya, Mbak. Kasnya kenapa? Aktifah lanjar, aktifah tetap. Hmm, asal sih. Ayo. Kas. Laporan. Kas setelah penyesuaian. Nih, sebentar. Baterai saya melemah. Ayo. Apa ya? Kas setelah penyesuaian. Penyesuaiannya itu dari apa? Kas masuk dikurangi, kas keluar. Ya. Atau kalau kita bilang, Kas itu apa? Laporan arus kas. Ada tiga bagian. Ada tiga bagian dalam laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Ada yang bisa menjelaskan? Arus kas dari aktivitas pendanaan itu seperti apa? Arus kas dari aktivitas operasi seperti apa? Arus kas dari investasi seperti apa? Apa? Buka, 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 buka. Ayo. Lupa apa? Gimana nih? Ayo yang kita bahas kemarin apa? Kalau aktivitas pendanaan, yaitu berhubungan dengan hutang. Contohnya, apa Mbak Triani? Mencari dana, contohnya dengan? Boleh, bisa, penerbitan saham, atau pinjaman, nah sih benar. Kalau arus kas dari aktivitas operasi? Arus kas dari aktivitas operasi? Apa? Penjualan? Penjualan apa ini? Penjualan apa? Artilitas penjualan ya. Kalau dia perusahaannya bergerak di bidang retail. Atau manufacturing. Yang digunakan untuk operasional ya, pokoknya yang berhubungan dengan persediaan, terus barang baku. Nah, kalau aktivitas investasi? Arus kas dari aktivitas investasi apa? Dari naik turunnya? Dividend. Ya. Atau apa? Laba ditahan. Oke. Sampai sini, sampai tiga laporan keuangan ini. Masih lupa-lupa ingat, apa ingat-ingat lupa? Lapin Nuriyati lagi eror. Nggak ada gambar sama suaranya. Ya udah, nanti Mbak Nuriyati di-share, lihat di Youtube ya. Nanti setelah ini langsung saya upload. Oke. Lanjut. Catatannya terdahulu nggak lengkap, lupa nggak nyatet. Oke. Oke, diingatnya di kepala aja, nggak usah dicatetan ya. Ntar kalau catatan bisa hilang. Pokoknya teman-teman, intinya ya. Kalau pendanaan, ya. Ingat-ingat dana. Dana itu berarti mengumpulkan uang. Kalau mengumpulkan uang, teman-teman ingat aja gimana caranya teman-teman mengumpulkan uang. Bisa dengan cari utang kalau perusahaan dengan menerbitkan saham atau obligasi. Jadi, nanti lihatnya di arus kasnya ada di naik turunnya utang atau naik turunnya misalnya melakukan penerbitan obligasi atau penerbitan saham. Kalau dari aktivitas operasional, pokoknya judulnya aja operasional, berarti yang berhubungan dengan operasional. Yang berhubungan dengan operasional itu apa, Bu? Ya, pokoknya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Ya, misalnya beli bahan baku atau naik turunnya penjualan, persediaan. Tuh, ya. Terus, kalau dari aktivitas investasi, pokoknya ingat-ingat namanya investasi itu mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang untuk apa? Untuk suatu saat diambil hasilnya. Contohnya dengan apa, Bu? Misalnya, dengan kebijakan dividen atau apa ditahan. Oke, sampai sini jelas ya. Semoga nggak lupa-lupa ingat lagi ya. Jelas. Ini saya ingat-ingat karena apa, dari saya kuliah S1 itu sekitar 6 tahun yang lalu ya. Itu karena saya pakai terus, diingat-ingat terus. Ketika teman-teman iseng-iseng baca laporan keuangan, biasanya bulan-bulan April itu dirilis laporan keuangan perusahaan yang go public. Misalnya, teman-teman ingin tahu laporan keuangannya telkom atau laporan keuangannya, apa ya, BUMN, BUMN, Bank Mandiri, Bank BRI. Nah, itu teman-teman bisa baca, tahunya bisa bacanya dari mana? Dari pelajaran ini, analisis laporan keuangan ini. Oke, nah sekarang laporan keuangan sudah saya bahas. Nah, ini saya bahas tadi neraca. Kalau neraca semuanya sudah tahu ya, urutan-urutannya. Kenapa kas harus ada di atas, kemudian di bawahnya ada piutang. Kenapa? Itu sudah kita bahas kemarin ya. Masih perlu saya ulang lagi atau enggak? Sudah ya, lewat ya. Pas. Oke. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, sekarang saya tanya. Ini insya Allah kemarin belum sempat dibahas. Yang termasuk dalam harga pokok penjualan itu apa saja sih? Coba, ayo. Ini saya kasih underline. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan apa saja komponennya? Apa, apa, apa? Gimana? Harga pokok penjualan itu terdiri apa saja? Kenapa penjualan kok dikurangi harga pokok penjualan dulu baru dikurangi ongkos-ongkos? Penjualan kotor dikurangi retur. Harga jual dikurangi biaya produksi. Saya tanya harga pokok penjualannya dulu deh. Belum penjualan kotor, penjualan bersih. Belum retur-retur, belum termasuk retur. Saya tanya HPP dulu. HPP ini dulu. Harga pokok penjualan Rp1.500 ini loh. Harga jual dikurangi harga beli. Maksudnya gimana ini, Mbak, ini? Jual apa, beli apa? Usahanya, bentuknya apa? Kalau retail, benar. Kalau retail berarti, apa ya? Kalau kita bahasanya harga kulaannya. Harga beli ke agennya. Itu HPP. Itu kalau perusahaannya retail. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau perusahaannya manufaktur. Kalau perusahaannya manufaktur, HPP itu terdiri dari apa? Eh, terdiri dari apa? Biaya produksi ditambah pajak. Boleh, boleh, boleh. Nah, sekarang kalau ada Mas Fendi memberikan biaya produksi. Nah, terima kasih Mbak Santi. Jadi, biaya produksi atau harga pokok penjualan itu ada tiga komponennya. yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan yang ketiga namanya biaya overhead. Nah, sekarang saya punya contoh. Contoh saya adalah perusahaannya Pak Jokowi. Perusahaan mebel. Kalau perusahaan itu perusahaan mebel yang termasuk biaya bahan baku contohnya apa saja? Kalau perusahaan itu perusahaan mebel berarti biaya bahan bakunya itu kayunya. Benar, boleh. Nah, kalau kayunya sekarang saya tanya kalau gitu pakunya pakunya itu masuk ke biaya apa? atau lem deh, lem deh. Paku atau lemnya. Overhead. Sip. Nah, terus saya tanya lagi kalau gaji satpam pabriknya. Masa? Ah, terlalu terburu-buru. iya, iya. Aduh. Oke, saya gini nih. Sekarang saya bagi. Ada satpam yang jaga pabrik dan satpam yang jaga kantor. dua-duanya dapat gaji setiap bulan. Gajinya satpam pabrik masuk ke biaya biaya apa? Iya. Jaga pabrik masuk ke iya. Ada yang overhead, ada yang tenaga kerja. Iya. Oke, saya jelaskan ya. Kalau satpam itu jaga pabrik, berarti dia masuk ke biaya biaya tenaga kerja tidak langsung atau biaya overhead. Loh, bu, kenapa kok masuknya biaya tenaga kerja tidak langsung? Karena biaya tenaga kerja yang kita tulis di HPP itu namanya biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja yang langsung berkenaan dengan produknya. Jadi, gajinya dia itu ditentukan dari banyaknya nah, benar. Gajinya tukang kayunya itu ditentukan atau berpengaruh kepada berapa banyak mebel yang dibuat. Kalau pas satpamnya jaga, lama jaganya tidak menaruh ke banyaknya mebelnya. Mau satpamnya jaganya 24 jam sama 10 jam, hasilnya tidak menaruh. Kok bisa masuk overhead, bu? Bisa, karena dia jaga pabrik. Jadi, dia ada di sedikit bagian dari produk. Kenapa? Kalau produknya dicuri, terus produknya hilang, berarti nanti kan biaya produksinya jadi tinggi. Kalau biaya produksinya tinggi, berarti nanti harganya jadi tinggi. Jadi, segala biaya yang termasuk dalam komponen produksi, bukan bikin kayu pas satpamnya. Iya, benar. Nah, tapi sekarang saya jelaskan lagi. Ada satpam yang kedua. Satpam yang jaga kantor. Kalau satpam jaga kantor, dia masuk ke biaya apa? Biaya administrasi dan umum. Bukan. kalau satpamnya itu jaga kantor, dia ada di bagian yang 400 ini. Kalau dia jaga kantor. Kenapa kok yang jaga kantor beda lagi, Bu? Karena dia tidak berkenaan dengan harga barang. Kalau misalnya itu kayunya dicuri orang karena pak satpamnya ketiduran, itu bukan itu salahnya yang jaga pabrik. Yang jaga kantor apa ikutan? Tidak. Jadi, gajinya dia akan dimasukkan ke dalam biaya administrasi. Seperti juga gaji direkturnya, Bu, masuk mana? Itu masuk beban administrasi atau biaya administrasi. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman ngomong harga pokok penjualan atau harga produksi atau biaya produksi, itu adalah semua yang berkenaan dengan barangnya. Itu nanti barangnya itu jadi tambah banyak atau enggak. Itu nanti barangnya. Ya, berhubungan dengan proses produksi. Ya, gitu. Terus lagi kayak misalnya ada biaya-biaya misalnya listrik pabrik sama biaya internet. Kalau listriknya pabrik, itu masuk ke biaya overhead. Kalau biaya internet karena yang pakai itu kantor dan dia enggak ada hubungannya dengan berapa banyak produksi yang akan digunakan, maka dia masuk ke beban administrasi atau beban penjualan. terserah nanti masuk kemana. Tapi dia bukan di bagian HPP. Nah, sekarang saya tanya, apa penting membagi-membagi begituan? Jawaban saya penting banget. Kenapa penting banget? Ada yang bisa menjawab, kenapa kok harus dibagi sih harga biaya produksi sama biaya yang non-produksi atau biaya administrasi atau biaya umum? kenapa mesti dibagi dua sama-sama biaya nanti ujung-ujungnya mengurangi laba. Memang sama-sama ujung-ujungnya mengurangi laba. Tapi ada yang tahu kenapa itu penting untuk dibagi? Yuk. Kenapa itu penting untuk dibagi? Yang bisa jawab, saya kasih tambahan poin dari saya. harga dikitabui biaya produksi bisa menentukan harga jual. Benar. Makasih Mbak Santi dan Mbak Triani. Oke? Benar ya? Tepat poin dari saya ya. Kenapa kok biaya produksi itu penting? Karena biaya produksi atau HPP itu menentukan harga jual. Dan yang kedua, apa teman-teman? HPP menentukan laba kotor. Pentingnya laba kotor itu di mana Mbak? Pentingnya nanti kita ngomong ke rasio. Ada beberapa rasio yang dia menggunakan laba kotor daripada laba bersih atau laba operasi. Jadi laba itu ada banyak ya. Ada laba kotor, ada laba operasi, ada laba setelah bunga dan pajak. jadi yang benar-benar bersih itu namanya kalau di teman-teman baca laporan keuangan ada namanya EAT atau Earning After Tax. Ini adalah laba yang benar-benar bersih banget. Tapi juga ada namanya gross profit atau laba kotor. ada lagi yang namanya EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Itu yang umumnya paling banyak dipakai EBIT. Yang ketiga EBIT maksudnya apa? Itu laba operasi. Kenapa orang paling banyak laba operasi? Karena laba operasi itu ditentukan sebelum pengurangan pajak sama bunga. Kenapa orang ngitung sebelum pajak sama bunga? Karena terkadang laba bisa terpotong banyak dari pajaknya. Apalagi untuk negara-negara yang mengaplikasikan biaya pajak tinggi. Jadi kenapa gunanya dibagi-bagi itu? Karena mereka menentukan nanti yang mau dihitung itu laba yang apa? laba kotornya kah? Laba operasinya kah? Atau laba benar-benar bersihnya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ngantuk apa ngantuk nih? Minum dulu, minum dulu. Uci muka dulu, mulet-mulet dulu, stretching. Kalau capek duduk terus. Oh, masih fresh. Siap. Saya juga masih fresh kok. Tenang. Sekarang kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang pengen masih dijelaskan? Atau ada yang enggak ngerti? Silahkan. Yuk, saya kasih waktu. Ada? kalau enggak ada saya anggap enggak ada nih. Saya lanjut. Oke, saya lanjut tentang rasio. Nah, kenapa rasio itu penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa rasio itu penting? kenapa rasio itu penting? Kenapa kita harus belajar rasio? Kita tandikan judulnya mau melihat kinerja perusahaan. perusahaan. Gimana kita mengukur kalau perusahaan kita kinerjanya sudah lebih baik daripada perusahaan yang lain? Untuk mengukur kemajuan bisa. yang paling penting adalah untuk perbandingan. Perbandingan untuk apa? Perbandingan dengan rata-rata industri. Perbandingan dengan rata-rata industri itu untuk mengukur kinerja perusahaan sendiri. kemudian ada perbandingan dengan kompetitor. Gunanya untuk apa? Mengukur sejauh mana kita lebih baik atau lebih buruk. Nah dari mana kita tahu rata-rata industri? Biasanya itu ada diterbitkan di katalog industri. Jadi rasio likuiditas industri baja misalnya atau industri garmen itu ada. Rata-rata industri-nya berapa? Kenapa kok rata-rata industri? Karena setiap industri punya karakteristik yang beda. Saya kasih contoh. Misalnya industri perbandingan. Masak mau disamakan dengan industri pertambangan misalnya. Yang enggak matuk. Kenapa enggak matuknya? Satunya dengan yang lainnya bisnisnya berbeda. Dan yang kedua akun-akun dalam neracanya beda jalur. Benar. Akun-akun dalam neracanya itu bisa jadi beda teman-teman. Disini ada yang pernah mengamati laporan keuangannya perusahaan? itu dulu pekerjaan saya ya. Jadi sebelum saya kuliah saya kerja mengaudit laporan keuangan perusahaan. Setiap hari saya melihat begituan. Melihat laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang satu dengan yang lain atau industri yang satu dengan yang lain itu bisa sangat jauh berbeda. Ada perusahaan-perusahaan konstruksi itu dia biaya perawatan mesinnya bisa jadi sangat tinggi. Nah, kalau kayak gitu apa bisa disamakan dengan perusahaan misalnya katakanlah perusahaan tekstil. Tidak bisa. Sekarang rasio yang penting teman-teman itu dicatat ada empat rasio yang penting. Yang pertama navanya leverage. Yang kedua namanya likuiditas ini penting untuk diingat. Yang ketiga namanya profitabilitas. Yang keempat namanya rasio nilai pasar. Leverage itu adalah rasio penggunaan utang. Itu ada namanya solvabilitas di dalam leverage itu adalah kemampuan memenuhi kewajiban keuangan atau nama pendeknya ya utang itu. Kenapa nomor satu itu penggunaan utang? Karena hampir sangat jarang ada perusahaan yang tidak pernah berhutang. Jadi penting untuk kita ketahui bagaimana perusahaan itu memanage keuangan yang dia dapat dari hasil berhutang. Itu dari leverage. Nah kalau utang itu biasanya apa jangka panjang. Kalau kita ngomong leverage itu ujung-ujungnya itu jangka panjang. Nah kalau likuiditas itu hutangnya yang jangka pendek. Nah nomor tiga kita lihat ada namanya profitabilitas. Profitabilitas itu berasal dari kata profit. Profit berarti apa? Labe. Kalau profitabilitas itu berarti kita melihat efisiensi penjualan. Maksudnya efisiensi penjualan apa? Jangan-jangan untuk mendapatkan satu rupiah laba itu mesti keluar berapa ratus rupiah untuk promosi misalnya. Itu berarti penjualannya tidak efisien. Yang keempat terima kasih.